Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Berikanlah kepada kami rezeki ilmu yang bermanfaat Serta rezeki yang halal dan taiba dan amal yang diterima olehmu Taib, Nabda, Fidarsinal An, Fi Hiwar, Zainab, Wamaryam, Sadiqatani Iftah Sofah Sabi'ah Iftah Sofah Sabi'ah Kalas Karardom Sawta Ustadz I Zainab, Wamaryam, Sadiqatani Kalas Kalas Karardom Kalas Taib Zainab, Wamaryam, Sadiqatani Zainab, Wamaryam, Sadiqatani Tatasha, Bahani, Fi Asya, Fafi, Ratin Min Adha Asya, Baha Ini asal katanya asal failnya dari Tafa Ala Ini termasuk artinya salah satu arti Tafa Ala artinya saling Jadi Syabaha ini artinya saling menyerupai seperti misalkan Tafa Ala juga misalkan Tafa Ala ini artinya juga saling jadi saling memukul intinya kalau ada kalimat Tafa Ala wazamnya Tafa Ala seperti Tata Syabaha ini artinya saling saling dari wazam ini saling Tata Syabaha ini saling menyerupai fi asya'a kasih rotin asya'a kasih rotin kasih rotin ini min jam'i syai'un kemarin kan kita belajar fi itu memajurkan kalimat setelahnya kenapa di dalam asya'a kenapa dia berbaris patah bukan kasroh ada yang bisa jawab ada yang bisa jawab kan kita kemarin belajar min alamat huruf iljar itu ada min fi ila ala'anbi nah itu tugasnya apa mengkasrohkan kalimat setelahnya kan kenapa di sini berbaris fatah tata syabhani fi asya'a kasih rotin ada yang tahu menyelisih kaedah seharusnya kan huruf jar itu mengkasrohkan kalimat setelahnya adapun dalam ini berbeda berbeda dia menyelisihi kaedah kenapa karena dia mamno minas soroh misalkan tadi fi Karena dia Mamnu Minasorov. Apa itu Mamnu Minasorov? Mamnu Minasorov itu tidak menerima tanwin. Seharusnya kan kalau tanpa aliflam, misalkan al-Asya. Ini kan harusnya pakai tanwin. Kalau ada aliflam. Kalau enggak ada aliflam itu harus pakai tanwin. Tapi kalau ada aliflam itu enggak harus pakai tanwin. Jadi ini seharusnya Asyaan. Karena dia Mamnu Minasorov, dia tidak menerima tanwin. Kemudian dia tidak asroh. Dijarkan dengan fathah. Menyelisih kaedah. Jadi apabila bertemu huruf jar atau inah atau an yang seharusnya dia barisnya asroh. karena dia Mamnu Minasorov jadi ininya di fathah. Bukan kasroh lagi. Misalkan roai itu ila masajidah. Nah, karena dia Manu Minasorov min wazen mafa'il. ini wazen-wazen yang Mamnu Minasorov. Jadi dia tidak menerima tanwin dan juga tidak menerima kasroh. Dijarkan tidak boleh kasroh saja. Tapi difathahkan. seharusnya ini masajidah. Karena dia Mamnu Minasorov jadi tidak boleh tanwin. Kemudian dia harus fathah setelah huruf jar. di roai itu ila masajidah. Atau misalkan wazen kedua mafa'il. Mafa'il. contohnya akhortu roai itu ini lalmas sohbet. Lalmas sohbet. Lalmas Nah karena dia Mamnu Minasorov Minwazen mafa'il Mim Ta Alif Ain Ya Lam Jadi Minwazen mafa'il jadi dia tidak menerima pertama tanwin yang kedua dijarakan dengan fathah ini termasuk dari wazen-wazen Mamnu Minasorov mafa'il mafa'il jadi kayak seperti di dalam kitab setasya bahani pi asya'a kasih rotin bukan pi asya'in kasih rotin bukan karena dia Mamnu Minasorov kemudian kan itu na'at kasih rotin seharusnya kan dalam ilmu nahu ini sudah catat sudah sudah belum belum dalam ilmu nahu belum misalkan tulab tulabun musafiruna ini seharusnya kaedahnya na'at ini man'ut ini sifat murid-murid yang sedang berpergian ini seharusnya mengikuti yang sebelumnya dalam sifat jamak mudakar mudakar laki-laki mudakar kemudian jamak jamak tapi di kaedah yang itu dia menyelisihi asya'a kasih rotin bukan kasih rot kenapa bukan ini karena asya'a jamak taksir dia tidak berakal jadi kalau man'ut man'ut itu yang diikuti man'ut man'ut itu yang diikuti asya'a kasih rotin man'ut nya itu tidak berakal apabila tidak berakal maka na'at nya sifatnya itu mufrot mu'annad jadi asya'a kathiratil bukan kathiratil bukan misalnya karena ini jamak taksir kemudian dia tidak berakal jadi na'atnya sifat sifatnya arus mufrot paham jadi tasya'a bahani fi asya'a kasih rotin jadi yang seharusnya fi asya'in jadi fi asya'a pertama karena mamnu minasarof kemudian kenapa na'atnya itu mufrot karena yang diikutinya jamak taksir paham kemudian kita lanjutkan lah ustad artikan jenis jainab dan mariam itu dua saudara dua sahabat satasha'a bahani fi asya'a kasih rotin mereka saling menyerupai dalam sesuatu yang banyak syai'a asya'a jam'un min syai'un sesuatu sesuatu yang banyak bahuma taskunani fi hayyin wahid taskunani min sakana yaskunu artinya tinggal tinggal sakana fahuma ataskunani fi hayyin wahid fi hayyin hayyin fi kan fi itu setelahnya hayyin seperti yang kita telah pelajari huruf fi memajurkan kalimat setelahnya isim harus isim fi masuk kepada isim bukan ke fi'il fi hayyin jadi harokatnya kasrof fi hayyin wahidin berbeda dengan tadi fi asya'a kafirotin kenapa dia menyelisihi kaedah karena dia memnu min syarof jadi memnu min syarof itu apa yang pertama tidak menerima tanwin yang kedua apabila dijar maka harokatnya difathahkan bukan dikasrofkan dan mereka belajar pada kampus yang sama apa artinya ada yang bisa jawab menyelisihi artinya apa ada yang bisa jawab menyelisihi siapa yang jawab tadi angkat tangannya mas bisa bisa pinjem itu ya absennya sumat apa tadi talafayak talifu apa artinya yang jawab yang jawab siapa yang jawab ya ikhwah man yujib artinya berselisih akan tetapi mereka berdua berselisih dalam perkara yang lain amrin amrin akhar fazainab nahifatun jidan zainab itu kurus sekali nahifah nahifah mudotnya apa saminah ini artinya kurus ini gemuk jadi si zainab itu kurus kurus sekali dan kebalikannya ada pun temannya wa mariam saminah tunjid dan dan mariam itu gendut sekali jadi mereka dalam perkara-perkara yang lain sama saling menyerupai akan tetapi dalam masalah gendut dan kurus mereka berbeda ada pun zainab nahifah dia kurus zainab kurus sedangkan mariam saminah itu gendut kemudian turidu zainab antakuna saminatan zainab ingin menjadi gendut walakin nahala atas tatay istatua ayastati mampu tetapi dia tidak mampu tidak bisa menjadi kurus berbeda dengan zainab tadi dia menginginkan jadi gendut baturi dumaryam antakuna nahifatan walakin nahala atas tatay kemudian zainab tufakiru kathiron pihad hil muskilah zainab tufakiru kathiron pihad hil muskilah tufakiru mahua apa artinya fakiru yufakiru tafkiron berpikir ayyib berpikir zainab tufakiru kathiron pihad il muskilah mada taf'al waznuhal an homsatun wakomsuna kailan au kilan wazannya sekarang itu 55 kilo ini bagaimana cara menambah wazannya timbangannya jadi dia mau nambah badannya itu sampai 70 awalat zainab wawalat walakin naha lam tanjah nah lam kemarin fungsinya memazumkan setelahnya lam film ajizum lam tanjah jadi hawalat hawalat hawala yuhawilu mencoba hawala yuhawilu mencoba coba muhammad aflah mojud muhammad aflah muhammad hamad fitri rahmani hamad fitri rahmani hamad fitri rahmani hamad fitri hamad fitri rahmani hamad fitri hamad fitri hamad fitri rahmani hamad fitri hamad fitri bismillah khawatat zainab tatanawal bismillah irfa sautak khawatat zainab tatanawal kasira jainab komaryam sodikotani Sampai 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 Dari mana Dari awal Sampai yang tadi Sampai 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 Saksambunglah. Zainab mencoba memakan. Tata tanawala, ya tanawalu bisa diminum, bisa memakan. Memakan. Kasihan minatam. Banyak dari makanan-makanan. Takulul lahma al-laham. Lahmun. Lahmun. Jam'u luhum. Daging. Lahmun luhum. Kemudian. Wal-kubza. Kubza. Kubes. Itu roti. Wal-baydo. Telor. Kemudian. Wal-aruzza. Beras. Ruz. Jamak dari ruz. Ruz. Jamaknya aruz. Kemudian. Wal-jubena. Jubena itu. Seperti. Apa namanya? Susu. Wal-jubena. Jubena itu seperti. Susu yang dipermentasi. Apa namanya di bahasa Indonesia? Hati yugur. Ya yoghurt. Hati. Yoghurt. Yoghurt. Wal-asala. Al-asala kemarin. Madu. Jamak. Jamaknya usul. Wal-halwa. Halwa itu manisan. Wal-murabba. Halwa. Halwa itu manisan-manisan seperti. Permen. Dan lain-lain. Wal-halwa. Halun. Manisan. Kemudian. Murabba. Al-murabba. Itu selai. Selai kacang. Selai jeruk. Dan yang lain. Selai. Pepaya. Dan yang lain-lain. Selai. Al-murabba. Jadi Zainab itu. Ingin menjadi gendut. Dengan caranya apa? Nah. Takululaham. Dia memakan. Banyak daging. Kemudian roti. Telur. Nasi. Beras. Kemudian yoghurt. Madu. Manisan. Dan juga. Murabba. Selai. Pakai selai. Fatashrobul haliba. Al-halib. Susu. Wa asir. Halib. Susu. Kemudian asir. Jus. Jus. Mufraudnya apa? Fawakih. Fawakih. Muhammad Fadel. Al-Farid. Muhammad Fadel Al-Farid. Ya. Fawakih. Mufraud dulu. Fawakih. Mufraudnya apa? Tahu lah. Fawakih. Artinya apa? Artinya. Artinya. Tahu. Mufraudnya fa'akihah. Nanti diaparin lah. Pasah katanya. Biar memperluas. Memperbanyak. Wawasan. Buat nanti. Kedepannya bisa. Memahami. Lebih banyak. Konteks-konteks. Bahasa Arab. Bawakih. Nih. Artinya buah. Buah-buahan. Jadi dia. Si Zainab ini ingin menjadi gemuk. Dengan caranya apa? Makan daging. Kemudian. Roti. Telur. Beras. Kemudian yogurt. Dan madu. Dan manisan. Dan juga selai. Dia juga meminum. Susu. Kemudian jus. Jus. Buah. Lam Tumaris. Zainab. Riyadoh. Nah. Si Zainab ini dengan cara makan. Dengan makan juga dia. Makan yang banyak. Makan-makanan yang sehat. Dia juga. Sengaja. Tidak melatih. Olahraga. Supaya apa? Karena Zainab ini dia kurus. Dia ingin jadi gendut. Caranya gini. Dia tidak. Melatih. Marosa. Yuma. Risu. Artinya. Melatih. Latihan. Marosa. Yuma. Risu. Melatih. Marosa. Yuma Risu. Artinya melatih. Lamtumaris. Zainab. Ar-Riyadoh. Olahraga. Jadi dia. Dari segi makanan. Dia juga makan banyak. Karena ingin gendut. Kemudian dia juga. Tidak ingin. Olahraga. Supaya. Lemak-lemaknya. Menjadi. Menumpuk. Di dalam tubuhnya. Warok madalika. Zolat. Nahifatan. Dia menyangka. Bahwa saya. Akan tetapi. Dia menyangka. Masih. Kurus. Akan tetapi. Dia masih kurus. Zolat. Nahifatan. Warok madalika. Zolat. Nahifatan. Warok madalika. Akan tetapi. Zolat. Nahifatan. Masih kurus. Zolat. Zolat senantiasa. Zolat. Min akhawatikanak. Zolat. Jadi dia. Memansubkan. Isim setelahnya. Nahifatan. Senantiasa. Masih. Akan tetapi. Dia masih. Kurus. Apa yang dia lakukan. Dia makan banyak. Akalat. Kasi. Yiron. Wasaribat. Kasi. Yiron. Si Zainab. Makan banyak. Dan minum banyak. Walakin. Naha. Gholat. Nahifatan. Akan tetapi. Dia masih. Saja kurus. Ini nanti. Bisa menjawab. Soal yang ada di atas. Nanti tugasnya itulah. Apa itunya. Cara-caranya buat. Gildut. Apa cara-caranya buat. Menjadi kurus. Ini nanti di soal yang di atasnya. Kemudian. Takhtalifu muskilatumaryam an muskilati Zainab. Jadi berbeda. Masalahnya Mariam. Dan juga masalahnya Zainab. Zainab. Tadi ingin menjadi gemuk. Berbeda dengan si Mariam. Mariam ingin jadi kurus. Jadi Mariam itu gendut sekali. Dia ingin menjadi kurus. Wazannya sekarang. Timbangannya sekarang itu 90 kilo. Masya Allah. Kaifayan kusu waznuhah. Bagaimana? Nakoso yang kusu kurang. Mengurangi. Kaifayan kusu waznuhah. Bagaimana mengurangi wazannya? Yajibuannya sila waznuhah. Ila sab'ina kailan. Jadi si Mariam ini ingin menguruskan badannya menjadi sab'ina kailan. 70 kilo. 70 kilo. Sab'ina kailan. Tarokat Mariam as-sukariyat. Wan-nashawiyat. As-sukariyat. Wufrodnya. As-sukariyat. As-sukariyat. Makanan yang mengandung manis-manisan. As-sukariyat. 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 Makanan yang mengandung manis-manisan. Kemudian, Wan-nashawiyat. Wan-nashawiyat. Artinya, makanan yang mengandung lemak, tepung. mengandung tepung dan semacamnya. Seperti gorengan, burger, dan lain-lain. Nasawiyat. Jadi, si Mariam, dia meninggalkan makanan-makanan yang menyebabkan seseorang menjadi gendut. Seperti as-sukariyat. Makanan yang mengandung gula, manisan, Wan-nashawiyat. Dan makanan-makanan yang mengandung tepung. Wama rosatiria doh syahron. Nah, berbeda tadi si Zainab, dia meninggalkan olahraga. Adapun Mariam, dia berolahraga. Karena dia ingin terus. Kemudian, lam tas tautiak Mariam. Tetapi, Mariam belum mampu. Fahiyatuhibul aqla. Gara-gara dia suka makan, jadi dia sama saja. Tetap gendut badannya akhwadat Mariam, takulukasihiron. Faza'ada wasnuha walamiyankus. Jadi, Mariam masih makan banyak. Maka bertambah timbangannya. walamiyankus. Nakosoyankusudan, dia belum berkurang juga. Coba yang setelah ini baca Muhammad Faris. Muhammad Faris. Muhammad Faris. Fadol. min akhwadat Zainab ila akhir. Akhwadat Zainab tatanawalu kathiran minat ta'am. ta'kulul lahmah wal khubza wal baydo wal aruz wal jubni wal asal wal halwa wal murabbi wal jubna wal jubna wal jubna wal asala wal wal halwa wal murabbi wal murabbi terus kemudian terus kemudian muskilatun maryam an muskilat Zainab akalat kathiran akalat kathiran rota karir mada ta'f'al mada ta'f'al akalat kathiran wa syaribat kathiran walakin naha vullat na'hifa ta'kilifu muskilat maryam an muskilat zainab wa maryam saminatun jiddan waturidu an takuna na'hifa waznuhal an tis'un kielan tis'un kailan kaifa yanqusu waznuhal yajibu an yasila waznuhal ila sabaina kielan tarakat maryam sukkah sukkariyat wal nashawiyyat wa ma wa ma rasatir riaduh shahran lam tis'atir maryam fahiyyatuh hibbul akal akla akhwazat akhwazat maryam ta'f'ulu kathiran fazada waznuhal walam yanqus nanti dilancari lah tapi udah bagus masyaallah nanti dilancari kemudian muhammad huzaimi muhammad huzaimi ramadhan muhammad mulki najib mulki najib muhammad muhammad mulki najib hadir ayib muhammad nabil hazimi nabil muhammad nabil muhammad nabil muhammad nabil hazimi muhammad rafa muhammad rafa danat jaksa muhammad rafa mbicat fadol ikro muhammad rafa ada ada ininya nih jadi setiap hari ada nilai-nilai jadi nilainya itu sekarang 60% buat tugas baca dan yang lain-lain kemudian 20% nya ujian tengah semester 20% nya ujian akhir jadi kalau nya aktif dan sering membaca atau menjawab insyaallah nilainya bagus mohammad rafa hadir mohammad rafi ikhbar mohammad rafi ikhbar mohammad rafi ikhbar adil ikro 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 akhazat zainabu tatanawalu kasihan minat to'am tatanawalu wal khubzal jubnah wal asal wal halwa wal murabbi watashrabul halib murabba dikasih fatah wal murabba wal murabba watashrabu watashrabul halib watashrabul 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 fawakih ayam lam tumaris zainabu lam tumaris zainabu riaduh warugma warugma zalika zollat lahifatan mada takhtalifu muskilatul mayam an muskil kilati zainab zainab iya samaryam pamaryam 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 saminatun pamaryam zainab jenabu datun jinabu du'aan takuna nahifatan zainabu alana waznuha waznuha alana 90 kilan zainabu ya lho Putus-putus, Masa. Ya bagus, nanti dilancari lagi lah Muhammad Rafi, Rafi lah, nanti dilancari lagi bacanya. Ya kita lanjut dikit ke halaman 9. Halaman 9. La annafiyah. La annafiyah itu artinya, la yang meniadakan. La yang meniadakan, atau tidak melakukan, tidak terjadi, dihapuskan maksudnya. La harfu nafi, la itu huruf menafikan, meniadakan. Ya kunu ba'duhu manfiyan. Manfiyan itu ditiadakan. Contohnya, yang isbat itu yang diadakan. Misalkan, Mariam tuhibbul akla. Mariam suka makan. Kemudian, karena ada huruf nafi, jadi kalimat setelahnya ditiadakan. Maksudnya ditiadakan adalah, dia tidak suka. Zainab la tuhibbul akla. Zainab tidak suka akal. Atau misalkan, la yadhabu Ahmad ila masjid. Ahmad tidak pergi ke masjid. Jadi, la naviyah itu artinya tidak meniadakan. Manfiyah artinya, manfiyun itu artinya ditiadakan. Jadi, fi-elnya itu, kata kerjanya atau apa-apa saja yang setelahnya itu ditiadakan. Contoh, kayak tadi. Yadhabu Ahmad ila masjid. Ahmad pergi ke masjid. Kemudian, kalimat manfinya gimana? La yadhabu Ahmad ila masjid. Jadi, kalau ada nafi, huruf nafi, kalimat setelahnya itu dinafikan. Tidak, maksudnya. Jadi, tidak terjadi. Kemudian, kayak Zainab la tu maris riado. Isbatnya, Mariam tu maris riado. Jadi, Mariam latihan olahraga. Ataupun Zainab, karena mantiyun. Bada harkula. Kalimat bada harkula itu. Manfi semua ditiadakan. Jadi, Zainab tidak latihan olahraga. Jadi, harf la fungsinya. La nafiah fungsinya meniadakan. Kalimat setelahnya. Seperti, Muhammad makan. Terus, Muhammad tidak makan. La nafiah itu tidak. Artinya, menafikan. Meniadakan kalimat setelahnya. Pahamlah. Gampang kok nih itunya. Ya. Saimtum. Kaimtum. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya enggak? Tentang la nafiah. Sebelum Ustadz tutup. La nafiah tuarnya tidak. Jadi, yang setelahnya itu kalimat setelahnya dinafikan. Ditiadakan. Tidak dilakukan. Pahamlah. Gampang. Ada yang kurang paham kah? Tentang produk. Tentang la nafiah. Set. Sudah. Tentang. Tentang. Nanti tugasnya inilah. Halaman tujuh tadi. Halaman tujuh yang di atas. Jawab soalnya. Kemudian. Yang sama ini. Tadribul awal. Yang setelah la nafiah. Dua. Halaman tujuh. Yang tentang Zainab. Wariam Adik Mataniba. Ada pertanyaan. Tadi jawab. Kemudian. Yang. La nafiah. Setelah la nafiah. Ada tadi. Awal. Awil kamar. Yang satu sampai empat. Dikerjakan. Itu sajalah. Jawabnya. Jawabnya terserah. Mau di kertas. Mau di pupuk. Terserah antum. Atau dipotong. Terserah. Yang penting dikumpul. Satu tuplah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.